Kisah Nabi Saleh, alaihi salam. Setelah Nabi Hud, keluarga, serta pengikutnya hijrah ke Hadramaut, mereka membentuk kehidupan baru di sana dalam suasana keimanan yang tinggi. Sebagian anak keturunan mereka bermigrasi ke utara, ke daerah Hijaz. Di sana mereka membuat pemukiman baru dan berkembang turun-temurun. Bangsa baru ini dikenal sebagai bangsa tamut atau kaum tamut. Secara silsilah keluarga, kaum tamut berkerabat dengan kaum ad. Mereka berasal dari satu kakek buyut, yaitu Iram cucu Nabi Nuh. Maka tak heran, jika kaum tamut mirip dengan kaum ad. Mereka orang-orang yang diberi kecerdasan tinggi oleh Allah SWT. Kaum tamut juga mewarisi budaya dan kealian bangsa ad dalam bidang arsitektur. Mereka membuat bangunan megah di tanah datar dan membuat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Kaum tamut sangat mahir dalam ilmu pahat. Mereka membuat relief-relief yang indah. Kota mereka yang terkenal adalah al-hijr. Pengairan, pertanian, dan peternakan mereka berkembang sangat baik, serupa kaum ad dahulu. Pada mulanya, kaum tamut menarik pelajaran berharga dari pengalaman buruk kaum ad. Karena itu mereka beriman kepada Allah SWT. Mereka hidup dalam kedamaian dan ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah beratus-ratus tahun berjalan, kejayaan membuat mereka menjauh dari ketakwaan kepada Allah. Mereka, terutama pembesar-pembesarnya, mulai angkuk. Penindasan kepada orang-orang miskin dan lemah di antara mereka. Kebohongan, kecurangan menjadi biasa bagi mereka. Kaum tamut juga mulai menyembah berhala dan diteruskan turun-temurun oleh anak cucu mereka. Mereka melupakan ajaran Allah dan menuruti bujukan seitan. Allah tidak membiarkan manusia dalam kesesatan tanpa ada petunjuk. Karena itu Allah memilih saleh untuk menjadi utusan bagi kaum tamut. Saleh berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum tamut. Kecerdasan yang menonjol, rendah hati, dan ramah, pandai bergaul, serta sabar. Bakat kepemimpinannya sudah tampak sejak muda. Saleh disukai oleh kaumnya. Mereka berharap Saleh akan menjadi pemimpin mereka. Setelah menerima petunjuk-petunjuk yang jelas dari Allah SWT, Nabi Saleh AS memulai dakwahnya kepada kaumnya. Hai kaumku, sembahlah Allah. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu mampu memakmurkan bumi. Dan mohon ampunlah kepada Allah SWT atas dosa-dosamu. Takutlah kamu kepada azab Allah. Tetapi kaumnya menjawab. Hai Saleh, kami sungguh kecewa kepadamu. Selama ini kami mengharapkan kau akan jadi pemimpin kami. Sekarang kau melarang menyembah berhala-berhala. Padahal ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami tidak mau mengikutimu. Kebanyakan kaum, samut tidak mau percaya kepada dakwah Nabi Saleh. Terutama para pembesar-pembesarnya. Hanya sebagian dari mereka yang menyambut seruannya. Terutama dari golongan-golongan miskin dan lemah. Para pemuda kaum, samut mengejek orang-orang lemah itu. Tetapi iman mereka sudah kokoh kepada seruan Nabi Saleh. Melihat hal itu, para pemuda kaum, samut menjadi sakit hati dan gusar. Keangkuhan mereka menjadi-jadi. Mereka tidak mau kehilangan pengikut. Mereka ingin Nabi Saleh tidak mempunyai pengikut sama sekali. Mereka berusaha agar orang-orang beriman itu meninggalkan Nabi Saleh. Dan kembali menyembah berhala mengikuti mereka. Kemudian mereka menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. Mereka berpikir, tentulah Nabi Saleh tidak bisa memenuhinya. Dan jatuhlah wibawahnya di mata para pengikutnya. Dengan demikian, orang-orang beriman itu akan meninggalkan Nabi Saleh. Hai Saleh, jika kau benar seorang Nabi, perlihatkan kepada kami mukjizat. Kalau tidak, tentulah engkau membohong. Nabi Saleh menjawab, Akan kutunjukkan kepadamu suatu mukjizat. Tapi dengan syarat, kalian harus mengikutiku menyembah Allah. Mereka menuju bukit berbatu. Nabi Saleh memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan supaya diberi mukjizat. Dari dalam batu besar, keluarlah seekor unta yang sangat istimewa. Besar, gemuk, berbulu tebak, sangat bagus, dan hamil sepuluh bulan. Para pemuka kafir sangat terperanjat. Kaum, famut, memang ahli dalam memahat batu. Tapi unta ini sungguh indah dan hidup. Bukan patung pahatan dari batu. Nabi Saleh berkata, Unta itu bebas berkeliaran di pemukiman kaum famut. Pada hari di mana unta itu minum dari sumber air mereka, semua ternak menyingkir, seolah mempersilahkannya. Air susu unta itu cukup untuk memberi makan banyak orang setiap hari. Siapapun boleh memerahnya, tetapi tidak boleh mengganggunya. Tapi semua ini tidak menjadikan pemuda-pemuda famut beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Sejak itu, pengaruh Nabi Saleh semakin besar. Bertambah kuat keyakinan orang yang beriman, para pemuda famut semakin cemas. Mereka takut wibawa mereka makin turun dan tidak mempunyai pengikut lagi. Maka mereka mengadakan rapat terhasia untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh. Mereka sepakat untuk membunuh unta mukjizat itu. Para pemuda famut menyuruh sembilan orang untuk membunuh unta itu. Mereka ini adalah para penjahat yang dikenal berani dan kejam. Bersama-sama mereka membunuh unta. Ada yang memanah dan seorang menyebelinya. Pemuda famut mengumumkan pembunuhan unta itu dengan congkaknya. Mereka berpikir dakwah Nabi Saleh akan terganjal. Tentu banyak orang beriman yang akan meninggalkannya karena mukjizat yang sudah tidak ada. Masyarakat sangat sedih dan ketakutan mendengar kabar itu. Mereka sedih karena tidak bisa lagi minum air susu unta ajaib itu. Dan takut azab Allah akan benar datang menimpa mereka. Para pemuda famut mendatangi Nabi Saleh dengan angkuh dan penuh rasa kemenangan. Hai Saleh, kami telah membunuh untamu. Datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami. Kalau tidak, pasti kau pembohong besar. Kalian diberi waktu tiga hari untuk bersenang-senang di rumah kalian. Setelah itu, azab dari Allah pasti akan datang. Dengan penangguhan waktu tiga hari, diharapkan banyak orang yang menyesali dan bertaubat kepada Allah. Serta menjadi orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafir itu tetap dalam keangkuhannya. Mereka tidak mau beriman. Mereka malah menunggu-nunggu apa yang akan terjadi setelah tiga hari. Diam-diam, mereka juga gelisah. Takut kalau azab itu benar-benar datang. Akhirnya mereka merencanakan membunuh Nabi Saleh. Agar azab itu tidak jadi datang. Mereka mengutus kembali sembilan orang yang telah membunuh untah untuk membunuh Nabi Saleh. Tetapi niat mereka digagalkan oleh Allah. Kesembilan orang itu mati di tiba batu dari langit ketika menuju rumah Nabi Saleh. Nabi Saleh dan pengikutnya. Kemudian hijrah ke Palestina. Menjelang hari datangnya azab. Nabi Saleh sangat sedih meninggalkan al-hijab. Membayangkan azab Allah akan menimpa kaum satu kampung halamannya. Aku telah menyampaikan kepada kalian ajaran Allah. Tetapi kalian tidak menyukai kebenaran. Kemudian Nabi Saleh berangkat menuju Palestina. Bersama sekitar 110 pengikutnya. Setelah tiga hari berlangit. Terdengar suara sangat keras menggelegar dari langit. Petir menyambar. Dan bumi berguncang karena gempa dahsyat. Semua orang kafir itu mati mengenaskan. Bangunan yang mereka banggakan banyak yang amruk. Binasalah kaum tamut yang durhaka. Sampai saat ini. Sisa-sisa pemukiman kaum tamut berupa rumah dan gedung dari batu yang dipahat. Masih bisa dilihat di Saudi Arabia. Dan merupakan situs bersejarah dunia. Kaum tamut dibinasakan oleh Allah. Dengan azab yang singkat tapi dahsyat. Mereka diazab karena tidak mengesahkan Allah. Dan tidak mau mengikuti utusan Allah. Yaitu nabi sahabat. Mereka memilih mengikuti syaitan. Dan walaupun yang membunuh untah hanya beberapa orang. Tetapi orang kafir yang lainnya merestu. Mereka mendiamkan perbuatan jahat di antara mereka. Kisah kaum tamut mengajarkan kepada kita keharusan. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Serta pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat. Yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Terima kasih telah menonton!